Tapi saya pikir ini mungkin sedikit ya, jadi saya ingin NIPT itu kan udah agak lama sebenarnya udah, berapa ya 2019 kali ya dokter Yudha ya, tapi kalau kita bicara lagi bahwa indikasinya adalah Down Syndrome, itu kan mungkin semua udah tau ya. Iya, jadi singkat saja, jadi bagaimana kita bisa mendapatkan hasil pemeriksaan NIPT, kita tahu yang namanya cell free DNA itu berasal dari apoptosis di sel trofoblast di placenta, kemudian lepas ke aliran darah ibu. Tapi di aliran darah ibu ini ternyata tidak hanya ada sel trofoblast, ini yang nanti dihitung sebagai fatal fraction. Ya kita tahu kalau kita mau periksa NIPT itu, fatal fraction itu harus paling tidak 4 persen. Sedangkan di sana juga ada fraction dari maternalnya, sel hemopoietic. Nah itu nanti kita bicara nanti beyond dari kelainan kromosom itu. Ya jadi NIPT ini dipakai secara komersil kalau di dunia luar sana mulai 2011, tapi di kita mungkin sekitar 5 tahun ini yang kita gencar ya, karena sesudah covid ini baru banyak orang ngomongin NIPT. Ya ini parental screening, jadi dulu orang hamil itu bagaimana kita melakukan screening dengan melakukan pengisahan biokimiawi. Mungkin Dr. Wiku yang pernah periksa biokimiawi ini ya, kita di Indonesia kayaknya gak pernah ya, karena yang meriksa juga gak ada harganya mahal. Jadi kita langsung loncat ke NIPT. Jadi kalau dulu kalau kita periksa screening dengan ini, ini pelopornya kan necoliides ya dari fatal foundation. Kemudian kalau dia high risk, kita lakukan pemeriksaan diagnostik dengan melakukan kolonofilis sampling atau dengan amniosintesis atau kordosintesis, kemudian kita bisa melihat kelainan ANF-LED ya. Yang kita harus tahu bahwa ANF-LED itu kelainan jumlah kromosom. Tidak semua kelainan kromosom itu kita bisa lihat dengan NIPT. Jadi dengan NIPT kita bisa lebih aman ya, karena tidak menusuk ke dalam intrauterin ya, kita periksa darah plasma ibunya. Kemudian untuk Down syndrome kita tahu detection ratenya 99,8 persen. Hampir 100 ya, jadi kalau sudah Down syndrome ya, kelihatannya sudah selesai dengan NIPT ya, tinggal kita nanti gabungkan dengan WSG. Ya, hampir di seluruh dunia, di seluruh dunia sudah hampir semua orang menggunakan NIPT ini. Ya, jadi NIPT itu punya detection rate yang 99 persen, dibandingkan dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang lain yang, ya kalau kita tahu pemeriksaan nukal itu detection ratenya 64 sampai 70 persen ya. Ini kalau nanti bisa dibaca. Ya, jadi adanya pemeriksaan NIPT ini memang sangat menurunkan menurunkan keperluan akan pemeriksaan invasif. Ya, jadi hampir jarang sekali kita melakukan amniosintesis, melakukan apalagi koreonophilis sampling ya, udah jarang, koreosintesis lagi lebih susah lagi itu. Ya, jadi, dan risiko kegugurannya hampir gak ada ya, gak ada memang. Ini secara rekomendasinya untuk NIPT, di HKFM ini kita sudah membuat, menerbitkan buku, buku panduan, pemeriksaan, screening untuk pemeriksaan kromosom. Jadi, di buku itu nanti kalau dibaca, di paling hal, buku ini sudah bisa di-download ya, dari website-nya Poggi gratis. Ya, jadi jangan malu-malu, kalau mau download silahkan. Ya, jadi indikasinya adalah orang-wanita hamil di atas 35 tahun, kemudian riwayat abortus berulang, kemudian kehamilan sebelumnya dengan abnormal umumitas kromosom, kemudian riwayat keluarga dengan kelainan genetik, kemudian juga satu lagi yang disebut di situ mungkin kosanguinity ya, jadi perkawinan dalam keluarga. Di organisasi lain seperti ECOG, kemudian juga organisasi lain, pada prinsipnya pemeriksaan NIPT ini harus ditawarkan. Wajib ditawarkan bahwa nanti ibu atau suaminya mau berpikir, perlu gak sih kita pemeriksaan NIPT, kita jelaskan. Jadi, penting kita melakukan pre- dan post-test counseling, jadi jangan sampai orang berharap terlalu banyak terhadap NIPT, jadi kita mesti counseling. Kemudian nanti kalau sudah hasilnya, kita juga harus counseling lagi. Jadi yang penting, kita harus menawarkan dan memberi kesempatan, dia untuk mendengarkan penjelasan kita dan mengerti. Kemudian pilihan apakah dia mau periksa atau tidak tergantung pasangan suaminya tersebut. Jadi kalau post-testnya, kalau NIPT ini negative result, ya mungkin kita lebih agak tenang sedikit, walaupun kita gak berani-berani bilang ibu hamilnya normal gitu ya. Kamu pernah bilang begitu ya. Kemudian positive result kita lanjutkan dengan pemeriksaan diagnosis. Terus kenapa NIPT itu tetap screening? Mungkin nanti dokter Yudha akan membahas ini. Ya kita tahu, ini kan yang namanya sel free DNA itu diambil dari sel-sel placenta, tropoblast placenta. Sehingga kita tahu ada kondisi yang namanya mosaicism. Mosaicism bisa di placenta, bisa dijaninnya. Kalau mosaicism di placentanya, kita akan dapat positif palsu. Sedangkan kalau dijaninnya, kita akan dapat negatif palsu. Kemudian bagaimana hubungan NIPT dengan pemeriksaan USG? Kita tahu sebagai objian tentunya kita periksa trimester satu dengan USG. Jadi NIPT ini sebenarnya tempatnya di sini, di antara sekian pemeriksaan trimester pertama. Kita tahu kalau pemeriksaan trimester pertama, kita sudah bisa beriksa early anatomy scan, kemudian dating usia kehamilannya yang lebih akurat di trimester pertama. Dan yang lain-lain, termasuk perkelansi screening. NIPT posisinya di sini. Jadi NIPT ini tidak menggantikan pemeriksaan USG terutama kita. Kita kan tiap sehari-hari pegangan, kita USG ya. Tetapi kelebihan NIPT ini bisa dikerjakan lebih dulu. Jadi yang namanya cell free DNA itu mulai ada di darah ibu kira-kira minggu ke sembilan. Biasanya kalau minggu ke sembilan, fatal fractionnya belum banyak. Yang paling banyak, paling dianjurkan ada sekitar 11 minggu. Nanti setiap minggu usia kehamilan bertambah. Nah istimewanya NIPT ini begitu anak lahir, cell-cellnya hilang. Jadi tidak pernah pemeriksaan kehamilan yang lalu meracuni kehamilan yang sekarang. Ya jadi kalau kita periksa NIPT, kita bisa lebih dulu mendapatkan kecurigaan kelainan. Lebih dulu daripada ultrasound. Kemudian ini tadi, dektroxen rate-nya untuk trisomy 21 yang 99,8 persen. Kemudian kadang-kadang, kenapa NIPT itu hasilnya tidak adekuat? Karena kebanyakan kita enggak lakukan pre- dan post-test counseling. Nah kemudian ada lagi pemeriksaan lain yang bisa dilihat dengan NIPT, adalah pemeriksaan micro-deletion, tapi tidak dianjurkan oleh berbagai organisasi profesi, karena positive predictive value-nya sangat kecil. Jadi ini nanti menambah pemeriksaan yang invasif. Ya jadi tadi ini yang namanya pemeriksaan yang lain itu mempunyai low positive predictive value dan enggak jelas negative predictive value-nya. Jadi ultrasound scan dikerjakan before and after NIPT. Kemudian bagaimana selanjutnya, kalau kita melihat NIPT mungkin dengan NIPT kita bisa. Dan bagaimana anomali yang kita cari secara struktural kita melihat dengan USG. memeriksa langsung pada jantung janin, kemudian pada otak, kemudian dengan anatomi scan yang lain. Kita tahu detail scan kita kerjakan antara 18-22 minggu. Jadi bagaimana kalau low risk NIPT, ternyata low risk NIPT kita enggak boleh bilang ya baik-baik aja ya. Ternyata kalau low risk NIPT nukalnya masih tebal di atas 3,5, itu kira-kira untuk dapat kelainan bawaan antara 3,5 sampai 6 persen. Kemudian kalau nukalnya antara 3 sampai 3,5, bisa sekiranya 1 sampai 1,9, 1,5 sampai 1,9 persen. Secara kesuruhan NIPT dibandingkan dengan pemeriksaan molecular yang lebih canggih, jadi NIPT yang normal mungkin masih bisa dilihat 70 persen kelainan bawaan yang lain. Bagaimana dengan pemeriksaan NT? Dari ISOC, kemudian SOGC, Society of Maternal Vesions, kemudian di Amerika berbagai center tetap menganjurkan pemeriksaan NT di trimester pertama. Jadi perusahaan NIPT ini tidak menggantikan itu. Ini tadi expanded di fetus, sel-free DNA ini bisa memeriksa common trisomy, common trisomy itu yang 13, 18, 21. Kemudian juga bisa melihat unabulated dari jumlah sex chromosome, kita tahu ada Turner Syndrome, XO. Kemudian ini monogenik, kemudian juga ternyata resus juga kita bisa periksa dengan NIPT. Kemudian ada rare otosomal trisomy. Jadi trisomy ini tidak hanya 13, 18, 21, tapi trisomy yang lain dari 1 sampai 22. Ya benefitnya dari ini adalah kita lebih cepat mengetahui, tetapi di sisi lain akan menambah pemeriksaan yang invasif. Nah kemudian ini tadi, jadi selain pemeriksaan genetik, ternyata NIPT juga bisa memeriksa ibunya, yang tadi jadi exploring opportunity for detecting maternal condition. Jadi kalau tadi kita memeriksa kelainan genetiknya dengan kelainan komosom, kita periksa ibunya. Jadi beberapa penyakit resisif yang bisa dilihat dengan NIPT adalah thalassemia, galactosemia, G6PD, G6PD efisiensi dan yang lain-lain, kemudian preeklampsia juga, kita bisa ambil darah ibunya, kita deteksi. Ini mungkin kita semua sudah tahu, kemudian gestasional diabetes, dan kondisi-kondisi lain. Thalassemia, ya, karir thalassemia ini kita bisa periksa. Kami sedang mengerjakan penelitian ini, baru mau akan mulai dengan gene solution, pemeriksa NIPT yang kita cross-check dengan pemeriksaan copy number varian, dan screening thalassemia pada ibunya. Ya kita tahu thalassemia itu ada thalassemia alpha, thalassemia beta, ada HB BART, ya, ini. Jadi nanti dengan pemeriksaan NIPT pun kita bisa melakukan screening thalassemia. Penyakit lain juga, alpha, beta, thalassemia, dengan penyakit citrin defisiensi, G6PD, kemudian 5 alpha radiosid defisiensi, penyakit Pompei, ya. Pompei ini saya pikir hanya teori saja, ternyata diharapan kita saya ketemu dengan anak dengan pelayanan, dengan sindrom Pompei, kemudian venetotermin uria ini screening di Cina, sudah lama dikerjakan, penyakit Wilson. Ya, berarti sampai selesai, sampai sekarang saya sudah hampir sampai di ujung ini, jadi NIPT itu kita lakukan sebagai screening, ya, screening. Tapi yang penting kita mesti melakukan pre- dan post-test counseling, sehingga bisa dimengerti dan tidak berharap terlalu banyak. Kemudian NIPT ternyata juga tidak hanya memeriksa kelainan kromosom, juga bisa memeriksa kelainan ibunya. Nah, di Himpunan Kedokteran Veto Malatera, buku panduan screening kelainan kromosom pada janin ini sudah terbit, dan sudah bisa diunduh di website-nya Pogi. Kalau mau buku yang hard copy juga ada, dan tidak dijual gratis. Baik, Ibu Moderator yang terhormat, sudah selesai sampai sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Didi atas pemaparan materi yang cukup sangat jelas sekali. Baik, mempersingkat waktu, kita akan memasuki materi yang kedua, yang akan dibawakan oleh Dr. Sandi Prayudena, SPOG, subspesialis KFM, yang berjudul tentang Compute Review of Casual Factors for False, Positive and False Negative Results from NIPT. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Ini di sini saja juga ya. Ya selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Dr. Didi, ini guru saya. Ya nanti kalau saya ada salah-salah tolong di koreksi ya dok. Ya kita langsung saja ya, karena bahan saya ini terus terang agak banyak ya, dan banyak angka-angka juga nih. Ya jadi saya ditugasin nih untuk bicara tentang apa aja sih faktor penyebab dari false positive dan false negative dari NIPT. Tapi saya akan bicara lebih luas daripada itu ya terkait dengan NIPT. Aduh ini warnanya kita lihat yang di atas aja ya, baru lebih jelas. Ya jadi dimulai dari berapa banyak sih risiko bayi dengan cacat bawaan. Kalau dibilang 3% banyak atau dikit? Ya 3% itu banyak. Jadi di Amerika sendiri juga angkanya 1 banding 33, itu sekitar 3%. Kemudian ini menurut WHO, kita lihat di sini ya, di South East Asia, kalau kita lihat angka cacat bawaan ini adalah 31 per seribu. Artinya sama, 3% juga. Sementara untuk layanan kromosom, ini 3,9 per seribu, ya sekitar 1%-nya. Ini data dari WHO juga tahun 2020, dia bilang malah di Indonesia ada sekitar 59,3 per seribu, sekitar 6% malah. Kompensasi itu agak ketinggian. Kita pakai 3% aja, 3% lumayan banyak juga itu. Terus dari yang bayi dengan cacat bawaan itu, 50-60% itu gak ketahuan penyebabnya apa. Nah yang kelainan kromosom, jadi kelainan genetik itu banyak. Ada kelainan kromosom, nanti ada kelainan yang sifatnya di DLSI. Saya selalu, nanti lah kita bahas tentang kromosom itu seperti apa. Ya intinya, kalau kita ngomongin kelainan kromosom, itu kita cuma ngomongin sekitar 7% dari semua bayi yang ada lahir dengan cacat bawaan. Sisanya, ini yang harus dideteksi dengan USG. Ini pun USG gak 100% juga. Kalau teman-teman baca di guideline ISWOC terakhir juga dia bilang, ada sekitar 10% yang memang gak bisa terdeteksi dengan USG. Ada banyak penyebabnya. Terus yang lain, kelainan kromosom, paling banyak trisomy 21. Nomor 2 trisomy 18, yang ketiga trisomy 13. Makanya tiga ini namanya common, uneploidy dibilang. Sisanya yang lain, dibilangnya RAT, rare autosomal trisomy. Kalau X45X ini masuknya kelainan seks, jadi kromosom seks. terus ini ada seks trisomy, beda lagi. Ini juga kelainan seks juga, artinya XXYY gitu. Terus sekarang, seberapa besar gen, jadi ada istilah genom, ada istilah gen, ada istilah kromosom. Itu semua beda. Kalau genom itu semua DNA. Kalau kromosom, ini saya suka bilang nih, kalau kita bayangin, jadi seluruh kromosom itu namanya, tiap DNA itu namanya genom. Nah, tubuh manusia, itu ada sekitar tiga triliun, tiga miliar ya, tiga miliar DNA. Kalau kita hitung satu DNA itu, kita analogikan itu, size-nya adalah sekitar font 12, kalau kita suka ngetik itu ada fontnya, font 12 itu kurang lebih panjangnya 4 milimeter. tinggal dikali aja tuh, dikali tiga miliar, dikali, ya benar, dikali empat, jadi 12 ribu kilometer kurang lebih. Jadi kalau DNA itu dijadiin font 12, kita panjangin itu ada sekitar 12 ribu. kalian tahu panjang Indonesia berapa? Nah, disini ya, 5.600, ini kurang lebih dua kali, dua kali, dua kali jarak Indonesia. Kalau dijajarin, bikin DNA-nya itu sebesar 12 font. Jadi, begitu luasnya. nanti kita bayangin, saya selalu bilang ke pasien untuk menganalogikan ya, kelainan kromosom itu ibaratnya kelainan yang di tingkat provinsi. Oh, ada provinsi-provinsi. Itu kelainannya gede. Suami 21 itu provinsinya ada double. Nanti ada kelainan yang sifatnya lebih kecil, mungkin di tingkat kabupaten, hilang satu kabupaten. Ada kelainan yang lebih kecil lagi. Kabupaten itu kan luas ya, berapa kilo besper. Nanti ada kelainan yang tingkatnya di bawahnya lagi, mungkin di tingkat desa, atau di tingkat rumah. Yang cuman satu DNA aja hilang. Nah, kasarnya gitu. Jadi, kelainan genetik itu luas. Nah, yang kita bahas, yang biasanya sering, dan sering diincar, dicari-cari adalah common trisomy. Trisomy 21, 18, sampai 13. Nah, terus, kita mulai dari, kita belajar dari teman-teman di FERN, tentang IPF. Ya, kalau kita baca, ya, ternyata, dari semua embryo yang dikumpulin, terus dibuahi, ya, ternyata angkanya itu luar biasa nih, ada yang bilang, yang eupeloid itu sekitar 10-20%, ada paper yang bilang sekitar 30%, ini saya ambil dari vertil sterile juga. Ini biasanya di embryo hari ketiga. Nanti di hari kelima, bisa beda. Jumlahnya, yang eupeloid lebih meningkat. Kenapa? Kok bisa gitu? Di sini ada self-correction. Jadi, kita tahu, jadi kebanyakan embryo itu sebenarnya, ada mosaiknya, sama ada aneuploidy-nya. Yang eupeloid, yang normal, benar-benar normal, relatif lebih sedikit sebenarnya. Ya, kenapa bisa terjadi itu? Nah, ini ada penjelasannya. Ya, karena yang tadinya normal, kalau kita lihat di sini nih, tadinya normal, ya, terus dia bisa mengalami, ya, error lah di sini. Ujung-ujungnya apa? Ada tiga pilihan nih. Unauploid embryo, semuanya nggak normal. Atau mosaik, sebagian normal, sebagian enggak. Alma ada yang eupeloid, jadi normal. Ya, yang tadinya nggak normal, dia bisa lari ke sini, terus lari ke sini, bisa self-correction, jadi normal juga. Nanti kita akan lihat. Makanya, kalau saya heran juga, ya, dari semua konsepsi, yang akhirnya berhasil hidup, itu cuma 30 persen sebenarnya. Kebanyakan, ini sudah mengalami keguguran pre-klinis. Yang keguguran di klinis, ada sekitar 10 persen dari semua konsepsi yang ada. Ya, jadi nanti kita nggak usah heran, kalau, kok bisa ketemu banyak, ada kelainan. Ya, memang alami seperti itu. Ya, nah, tadi ini sudah dibahas ya, oleh Dr. Didi, terkait dengan screening, itu jaman dulu banget. Ya, mereka itu pakai umur doang. Awal pertama kali, umur di atas 40, ya, kalau umur 40, mau deteksi non-sindrom, amniosintesis. Terus, makin lama, makin turun, jadi umur 35. Ya, terus belakangan, tahun 80-an, serum masuk, ya, tadi ini, kemudian di tahun 90-an, ya, mulai tambah USG. ini deteksi rate-nya, makin lama, makin lama, makin meningkat, sampai terakhir, NIPT di tahun 2010. Ya, jadi, secara umum ada tiga, ya, dengan USG, NIPT, atau dengan serum. Ya, nanti ada kombinasinya. Dengan umur doang, deteksi rate cuma 30%, ini di atas 35. kalau combine test, ya, itu tergantung, ya, ada berbagai kombinasi, ya, ada yang trimester satu screening, ada trimester dua, ada yang gabungan, trimester satu dan trimester dua, yang paling digabung, itu yang paling tinggi, deteksi rate-nya. Ingat, ini deteksi rate, kemampuan untuk mendeteksi, atau sensitifitasnya. Ya, ini tinggi banget dong, 95% hampir sama kayak NIPT, ya kan? Nah, tapi beda, NIPT itu ada satu hal yang lebih revolusioner, bukan terkait dengan sensitifitas, ataupun spesifitasnya. Ya, ini kita tahu ya, risiko meningkat, seiring meningkatnya umur pada Down Syndrome, yang penting juga yang mesti diingat adalah, enggak semua itu meningkat dengan meningkatnya umur. Ya, yang meningkat umur, tersama 2, 1, 18, 13, itu yang terutama. Ya, seks kromosom, kelainan seks kromosom, sama, resikonya antara yang tua, sama yang muda itu sama. Down sih, apa, Turner, sama, triploit, sama, triploit angka kejadian jauh lebih jarang. Ya, nah, yang bikin revolusioner, ya, terkait dengan, NIPT adalah, dia positive predictive value-nya tinggi. Kalau sebelumnya, dengan, combine test, itu positive predictive value-nya cuma 4%, artinya apa, kalau ketemu high risk ada 100, 4 yang benar-benar positif. Ya, kalau NIPT bisa sampai 80%, ini pada all population, soalnya beda, pada populasi yang mana, dia memiliki positive predictive value yang berbeda. Nanti kita lihat. Ya, jadi ini tahun 2013, ya, awal-awal di Amerika, juga bagaimana mereka pertama kali mengadopsi NIPT, mereka udah warning nih disini, ya, consider the impact of false positive result. At least, harus hati-hati dengan false positive-nya. Kemudian yang penting juga disini dibilang adalah, seringkali kita salah dalam menginterprestasikan apa yang namanya high sensitivitas, high spesifisitas dengan high positive predictive value. Beda itu, nanti saya terangin dikit. Karena itu berguna sekali untuk inform konsen pasien. Nah, ini, saya agak lama disini, ya, kita mesti bedain nih, antara sensitivitas, spesifisitas, positive predictive value, dan negative predictive value. Nanti ada istilahnya detection rate, ada istilahnya pakai false positive rate, itu apaan sih? Ini beda semua. Ya, ada yang sama sih. Detection rate itu sama dengan sensitivitas. Jadi, sebenarnya kalau kita bicara sensitivitas, itu sama dengan detection rate. Nanti soalnya ada yang pakai parameter untuk screening, itu pakai detection rate sama false positive rate. sebenarnya bicaranya sama aja tentang sensitivitas sama spesifisitas. Ya, jadi yang intinya saya mau bilang, sensitivitas itu kalau kita lihat rumusnya A per A plus C, ya, A per A plus C, jadi dia melihatnya dari penyakitnya. Ya, jadi berapa tes yang positif dari penyakit yang ada. Ya, penyakitnya ada. Jadi kalau kita pakai grafik, dia dari atas ke bawah. spesifisitas sebaliknya D per B plus D. Jadi, D plus B plus D. Jadi, berapa yang benar-benar negatif dari yang tidak ada penyakitnya. Yang negatif maksudnya tesnya yang negatif. Sementara positive predictive value, ya, berapa yang positif penyakitnya, berapa penyakit yang ada dari tes yang positif. Anggap gak? Beda ya. Mirip tapi tak sama ini. Ini penting, penting konsep ini. Ini saya, ini kita lewatin aja, ini mungkin agak bingung ya. Ini kita pakai analogilah yang gampang. Sebenarnya, kita setiap hari itu melakukan screening, tanpa kita sadari. Tontonlah yang paling gampang lah, kita akan suka, pesan makanan. Screeningnya apa? Lihatnya, dari Google Review. Google Review, Google Review pakai berapa, atau poinnya. Anggap kita pakai poinnya lebih dari empat. Ya, sekarang, ada restoran enak, tidak enak. Jadi yang variable tetapnya itu di atas, variable yang independennya itu di sini. Ya, jadi pada dependent sama independent ini, antara tabel, apa, kolom sama baris itu, harus diperhatikan juga, penempatannya gak boleh salah. Ya, jadi, kalau kita lihat ini, ini anggap ada 100 restoran, 10 restorannya enak, artinya prevalensinya adalah 10%. Ya, sensifitasnya, kalau kita dapat angkanya kayak gini, ya, kita hitung sensifitas A per A plus C adalah 90%. Jadi, dengan menggunakan Google Review dengan kata poin lebih dari empat, ya, dia memiliki sensifitas 90%, lihatnya dari atas ke bawah. Spesifisitas, ya, D, 80, per 80, tambah 80, tambah 10, ya, 89%. Jadi, sementara positive predictive value, lihatnya dari sini ke sini. Ya, 9 per 16. Nah, karena pertanyaannya adalah, misalnya nih, kita masuk ke suatu restoran, terus kita ketemu nih, dilihat di Google, Google Review-nya lebih dari empat, berapa besar kemungkinannya itu restorannya enak? Kita ngeliatnya sensitifitas atau positive predictive value? Coba, Danang. Hah? Oh ya, positive predictive value. Ya, jadi sebagai klinisi, sebenarnya kita lebih penting melihat positive predictive value-nya. Ya, nah, sekarang kita kasih tambahan. Bagaimana kalau prevalensi kita naikin? Jadi 20%, dengan sensitifitas dan spesifisitas yang sama. Sensifitas-spesifitas yang sama, ya, kita ngitung, ya, prevalensi 20%, jadi kita hitung nih, jadi angkanya pasti kan lebih tinggi kan? Ya, nah, itu memiliki positive predictive value yang lebih tinggi juga. Jadi, artinya di sini mau dibilang adalah, dengan berubahnya prevalensi, ya, positive predictive value akan berubah dengan sensitifitas dan spesifisitas yang sama. Saya kasih analogi lagi yang gampang lagi, lebih gampang lagi. Anggap kita mau nebak bola, ada satu kotak, ya, bola, ya, ada, bola itu ada bola merah, ada bola biru. Ya, 90 itu bola merah, 10 ini bola biru. Kita mau pakai koin nih, sebagai metodologi kita melakukan screening, kita lempar. Ya kan, otomatis, probabilitasnya kan 50-50 kan, gambar, 50-50. Ya kan, karena prevalensinya di sini, bola besarnya lebih, bola merahnya lebih besar, ya, jadi ya, ini 45, ini 55. Kalau kita lihat di sini, sensitifitas spesifitas 50-50 persen. Tapi, karena prevalensinya tinggi, ya, positive predictive value-nya pasti tinggi juga. Mengap ya, ya, karena prevalensinya tinggi sekali. Kita lempar koin aja, kita gak usah nembar koin lah, nebak lah, ini merah, 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 ya, kemungkinan lebih besar dapat merah. Ya, tapi, negative predictive value-nya rendah, artinya kita mau nebak, bola birunya jadi salah. Ya, jadi ini penting konsepnya. Oke, lanjut. Nah, ini yang saya mau bilang ya, jadi ketika prevalensi berubah, dengan sensitifitas dan spesifitas yang sama, maka positive predictive value-nya akan berubah. Prevalensi meningkat, positive predictive value akan meningkat. Sementara negative predictive value-nya akan kebalikan, dia akan jadi turun. Ini akan lebih gampang. Nah, ini terkait dengan down syndrome masuk. Karena kalau gak ngerti itu ya susah. Ya, di sini, umur makin tua, resiko untuk terjadi kelainan chromosome-nya itu lebih besar. Jadi, kalau cek maternal age, ini sebagai namanya resiko pre-test-nya. Jadi, dilihatnya dari umur ibunya. Umur ibunya makin tua, saya agak hafal juga ya, kalau umur 20, itu resiko sekitar 2.000, 1 banding 2.000. Umur 40, resiko ibunya ada down syndrome, 1 banding 100. Itu baseline. Gak usah di test, resikonya segitu. Ketika ada pemeriksaan tambahan, misalnya dengan USG, USG screening trimester 1, resiko itu akan meningkat, karena dia mampu mendeteksi 70%. Dengan ada cek NIPT, ya, positive predictive value-nya akan jauh lebih meningkat. Jadi, seperti itu. Jadi, kalau pre-test-nya tinggi, ya artinya umurnya makin tua, positive predictive value-nya juga makin besar. Umurnya makin muda, kita lihat di sini, positive predictive value-nya juga makin kecil. Nah, ini angka dari up to date. Jadi, jadi, sudah akan lebih ngerti lagi nih, karena sudah tahu sensitivitas spesifitas, positive predictive value. Kita lihat di sini ya, untuk combine test, ya, combine test, positive predictive value-nya 5%, tadi kan 4%, ya, ini 5%. sementara untuk NIPT, pada general population, general population itu artinya, karensi ko rendah, ya, itu positive predictive value-nya dari up to date, 85%. Trisomy 18 sama 13, prevalensi lebih rendah lagi, dibandingkan trisomy 21. Jadi, positive predictive value-nya lebih rendah. tapi sebenarnya kan pada populasi yang high risk, misalnya umurnya datas 35, prevalensinya kan meningkat, positive predictive value-nya akan meningkat juga sampai 95%. Ya, yang ini juga akan meningkat, sebenarnya pasti akan meningkat, karena prevalensinya akan meningkat. Oke, nah, bagaimana dengan microdelesi? Ya, CNV itu copy number varian, ya, ini dulu disebutnya, varian ini dulu disebutnya mutasi, ada yang bilang polimorfism, sekarang gantinya varian. Kenapa? Karena manifestasi bisa berbeda-beda, bukan bisa terlihat normal orangnya. Makanya, supaya lebih harus katanya itu pakai varian. Jadi, intinya saya mau bilang, ini kasusnya lebih jarang lagi. Jadi, kalau pakai positive predictive value-nya, kalau dihitung, misalnya angka kejadian 1 banding 50 ribu, misalnya nih ya, delesi di 5P, ya, angkanya 1 banding 50 ribu, ya positive predictive value-nya bisa kurang dari 1 persen. Jadi, kita ngerti juga, kenapa kok, aku nggak merekomendasikan pemulisan-pemulisan yang lain, cuma yang common trisomy, terutama. Ya, ya, walaupun sensititas spesifisitasnya tinggi, tapi belum tentu positive predictive value-nya juga mengikuti. Ya, nah ini pakai analogi, ini dianggap kalau ada populasi ada 100 ribu, ya, semuanya dilakukan cell free DNA, NIPT, ya, nah ini hasil dari positive predictive value-nya, kemungkinan dia false positifnya berapa, false negatifnya berapa, ya, terus NIPT ada berbagai metode, jadi bukan NIPT, jangan dipikir cuma satu cara aja, ada berbagai cara, ada whole genome sequencing, artinya semua gen-nya di sequence, ada snip analysis, ada yang targeted, jadi cuma di titik-titik tertentu doang, ibaratnya, kalau kita mau tahu ini ada provinsi Banten, ada nggak nih, kromosom Banten, ada nggak, ya, kita cuma lihat ada, oh, ternyata ada kota Tangerang, ada Pandeglang, oh, sudah dianggap Bantennya ada, ya, targeted snip, ya, micro array, dia ada alat, apa, ada, jadi dia, apa ya, itu dia ditempeli lah, kalau ada yang nempel, sama persis, oh ya, dia bisa dibilang ada positif, ya, nah ini soalnya beda, terkait dengan jenis NIPT yang dipakai, apa, yang dua yang paling tersering dipakai di dunia, ini adalah yang whole genome sequencing, sama target amplification snip, ya, whole genome sequencing ini bisa semua, kalau yang targeted, tapi juga targeted, dia nggak semuanya di cek, nah, terus, kita mulai masuk nih ke topik yang di ajukan, terkait dengan, nanti dari hasil NIPT itu sebenarnya hasilnya ada tiga, ya, no result, arti tidak ada hasilnya, atau orang yang suka disebut no call, dia bilang, tidak ada hasilnya, high risk, sama low risk, itu aja tiga, kalau yang kok nggak ada hasilnya, ya, penyebab paling sering dibilang sampai 50% adalah, karena low fatale fraction, jumlahnya sedikit, jumlah cell free DNA yang ada di darah ibunya sedikit, kenapa? nah, ada berbagai alasan, nomor satu ya, salah dalam menentukan usia kamilan, ya, terlalu cepat, ya, kemudian obesitas, ibunya gemuk, ketiga, ketiga, penggunaan LMWH, ya, terus ada terkait dengan, aneploidia, ada kelainan kromosom juga tertentu yang bisa bikin jumlahnya lebih sedikit, sebenarnya, yang lainnya, ya salah pemeriksaan lah, ya, kalau twin, soalnya dia, kata poinnya berbeda, twin kata poinnya berbeda, maka kalau jumlah sampelnya agak kurang, jadi bisa lebih no result, nah, terkait obesitas, ya, ini udah ada penelitiannya, ya, intinya kalau orangnya gemuk, ya, fatal fractionnya lebih rendah, alasannya kenapa? dibilang dicurigai karena, efek dilusi, ya, karena ibunya gemuk, terus karena ada lemaknya, lemaknya itu yang bikin, dia ada turnover-nya, ya, artinya dia bikin ada alpoptosis di sana, yang bikin cell free DNA ibunya lebih banyak, ya, jadi, ini pakai contoh ekstrim, ya, di sini, kalau ibunya 160 kilo, ya, misalnya kita cek di 10 minggu, ya, kemungkinan dia di bawah 4%, kalau fatal fraction, supaya bisa diukur, NIPT itu harus 4% ke atas, ya, itu lebih dari 50%, jadi, makanya kemungkinan gagalnya lebih besar. terus LMWH, kita lihat sini, OR-nya besar sekali, 37, dibilang mekanismenya, nggak ketahuan, tapi dicurigai, bukan karena antikogulannya, bukan karena LMWH-nya, tapi terkait dengan medical condition-nya. Oke, terus, nah, kalau kita dapat no call juga, artinya nggak ada hasil, ya, failure, ya, ada kemungkinan, resiko untuk kelainan kromosomnya lebih besar, kenapa? karena kelainan-kelainan kromosom ini, biasanya, volume placentanya lebih kecil, ya, karena volume placenta lebih kecil, otomatis fraksi DNA baiknya, janinnya juga akan lebih kecil di aliran darah ibu, otomatis bisa nggak kedeteksi. Ya, jadi kalau, resikonya berapa nih, sebilang naik sampai 9 kali lipat, ya, dibandingkan pada populasi umum, sekitar 0,4, dia naik sampai, hampir 10 kali lipat lah, 10 persen, tapi itu masih sekitar 4 persen ya, artinya ini masih 4 persen, jadi nggak terlalu tinggi juga. Nah, terus terkait dengan false positive, ya, ini saya muntur dikit, ya, jadi ada berbagai penyebab, nomor satu, ini yang paling sering ya, sorry, confined, salah mencet, confined placental mosaikism, artinya mosaik, ada, ada beda-beda sel, genetik selnya, di placentanya, ya, fatal demise, ada satu twin dengan satu fatal demise, nanti saya akan cerita ya, maternal mosaikism, ibunya yang ada mosaiknya, ya, maternal cancer, ya, maternal copy number varian, ya, transplant ini jelas ya, oke, kita masuk ke sini, nah, ini, ini ada satu penelitian, ya, menurut saya bagus ya, ini dari systematic review, ya, dia dari tahun 97, ya, di check-in nih semua review-nya sampai 2016, jadi lumayan panjang, ya, dari semua, dia dapat sekitar 200 kasus, yang false positive dan false negative, disini dibilang, banyak kan gak ada penjelasan, artinya mungkin gak ditulis di, jurnalnya, itu gak ada penjelasan, tapi yang ada kejelasan, dibilang, disini sebagian besar karena maternal copy number varian, artinya mungkin ibunya ada, eh, duplikasi di subkromosomnya itu, ya, confined placental mosaikism, ada sebagian yang karena malignancy, ibunya kanker, ya, terus, venus twin, ya, terus yang, eh, false negative-nya, karena true, fatal mosaikism, nanti kita akan bahas, nah, ini yang tadi saya mau bilang, ini dulu varian ini disebut sebagai mutasi, terus juga disebut juga sebagai polimorfism, kalau masih normal, sekarang berubah nama lagi menjadi varian, sebenarnya sama aja, ya, intinya, dari kromosom itu ada sebagian kecil, ya, mungkin, satu kabupaten, ya, jadi double, atau satu kabupaten hilang, nah, ini, ya, copy number varian, ya, tadi kalau kromosom provinsi, ini tingkatnya lebih kecil, ya, di subkromosomal, ya, jadi, ya, kita bisa bayangin lah, ya, kalau, karena, karena, sel free DNA itu, yang dihitung itu, sorry, saya bingung, ya, yang dihitung itu, cuma fragment-fragmen kecil dari, DNA, ya, itu ibaratnya, kalau tadi saya bilang analoginya, kayak Indonesia dikali dua, ya, ya, ini, mungkin satu kabupaten, satu kabupaten, panjangnya, ya, ya, sel free DNA itu, mungkin cuman kecil lah, ya, jadi dikumpul-kumpulin, jadi kalau ada double, ya, mereka curiga, oh, ke arah sini, ya, jadi, penyebabnya, ya, satu, ini karena, tadi udah dijelasin sedikit, ya, oleh Dr. Didi, ya, terkait dengan polimorfism, ya, bisa terjadi polimorfismnya, ada, ada berbagai tipe, nih, ya, polimorfismnya di placentanya aja, ada di placenta, di bayinya aja, ada di dua-duanya, ya, terus kalau fatal demise, ya, kita lihat di sini, ini bayinya meninggal, nih, tadi bayinya ada kelainan kromosom, bisa ke deteksi, belakangan, ternyata tadinya bisa false positive, belakangan bisa hilang, nih, false positive-nya, kenapa? karena yang meninggal itu makin lama makin mengecil, sementara yang berkembang itu yang normal, ini bisa bikin false positive, terus satu lagi bisa karena ada CA, ya, otomatis CA ini, cell free DNA-nya agak beda juga, dia bisa lebih pendek, jadi mirip-mirip yang punya bayi. Nah, ini ya, kalau confined, artinya terbatas, placental mosaikism, ada tiga, kalau TVM ini true, fatal mosaikism, jadi ada dua, yang hanya terbatas pada, sorry, placenta, sama ada di pada janinnya, kalau yang CPM atau yang terbatas pada placenta, ada tiga, tadi ya, satu, dua, tiga, ya, kalau yang satu itu tipenya di, sitotrophoblast yang abnormal, tapi janinnya normal, ini bisa bikin false positive. Kalau yang tipe tiga, ya, tipe dua, ya, dia, sitotrophoblast yang normal, fetusnya normal, mesen kimalnya abnormal, mesen kimalnya masuk bagian dari janinnya, ya, makanya bisa false, NIPT resultnya bisa low risk, jadi normal juga. Yang ketiga, ini bisa false positive juga, karena sitotrophoblastnya abnormal, ya, kalau itu, fatal mosaikism, ini janinnya yang nggak normal, ya, bisa false negative. Terus, kenapa bisa jadi CPM, ini CPM terjadi, bukan karena, tadi kan saya bilang, eh, bukan terjadi karena sel telurnya, atau sel permanya kurang bagus, bisa dua-duanya bagus, sebenarnya awalnya, sorry, dua-duanya awalnya bagus, tapi setelah post-zygotik, jadi setelah dia jadi embryo, itu jadi error, pada saat proses pembelahannya, nah, ini bisa terjadi mosaikism. terus ada juga yang tadi yang rescue, awalnya nggak normal, belakangan jadiinnya bisa normal, tapi placentanya nggak normal, ya, artinya ada mosaik, ya, biasanya tipe yang ini, mosaiknya lebih banyak, dan orang sering mengkaitkan ini, dengan bayinya jadi IGR, ya, bahkan ada beberapa paper, yang menghubungkan antara, false positive dari NIPT, ya, dengan IGR, ya, alasannya ini, ya, nah, ini jadi kenapa kok bisa jadi beda, nah, dibilang sini, ya, kalau terjadi kesalahannya sebelum pembelahan, ya, jadi dua-duanya bisa mengalami mosaik, tapi setelah ada pembelahan, artinya pembelahan antara ini, jadi placenta, ini jadi janin, ya, bisa salah satu yang mosaik, ya, ini sama aja, nah, ya, kalau ini bicara tentang true, fatal mosaikism, jadi badinnya yang mengalami mosaik, bukan placentanya, ya, mosaik itu bisa luas, variable banget, dari yang mukanya bisa normal, ya, jadi mosaiknya mungkin, kalau 100 persen, ini cuma 5 persen, ya, adanya mosaiknya sampai 80 persen, jadi bisa sangat bervariasi, ya, kalau false negative, ya, tadi kalau kita ingat di paper ini, lebih banyak dikaitkan dengan true, ya, ini saya ada satu kasus, ini kasus nyata, ya, kasus saya sendiri, ada pasien, umur 32 tahun, G2, P1, datang untuk WSG screening, di trimester 1, ya, kebetulan pasiennya GP, dokter umum, ya, suaminya dokter anak, di WSG normal, tapi pasiennya pengen, pemeriksaan yang lebih, akurat lah, ya, dia cek NIPT, nah, hasil NIPT-nya resiko tinggi, ya, saya bilang, yaudah, WSG lagi, nah, saya WSG lagi, hasilnya normal, saya bilang, ini gak ketemu, saya tawarin juga, sebenarnya ya, yaudahlah, ini kan saya, juga konsolnya masih junior, dia bilang, kita second opinion, cari, tapi saya kasih tau dia, jangan kasih lihat NIPT-nya ya, karena bisa ada bias, jadi, dokternya bandel, eh, pasiennya bandel, dokter dikasih lihat, hasilnya dibilang, ya, ada lah kakinya, agak bengkok, apa, ya, saya bilang, balik lagi lah, saya WSG lagi, saya gak ngeliat nih, normal, ya, pasiennya cek sendiri, ini ya, NIPT, hasilnya malah tambah membingungkan, ada trisomy 21 sama 18, jadi tambah 2, ya, saya jelasin ke pasien ini, kemungkinan ke arah CPM, ya, ya, nanti kita lihat lah, karena WSG-nya semua normal, ya, setelah lahir, ya, biaya normal, NIPT-nya, apa, karyotyping-nya, ya, cek chromosome, ya, terus bagaimana, ini di Jepang, ya, ini kita, belajar dari negara Jepang, ya, di Jepang, ya, kalau di Jepang, jadi gak semuanya itu cek NIPT, ya, dia, karena terkait NIPT, sebenarnya saya udah bahas tuh, di Merkir yang sebelumnya, ya, terkait bagaimana, mengaplikasikan NIPT, ya, itu ada tiga jenis, ya, terkait dengan cost efektif juga, karena, kalau kita hajar pada semua populasi, ya, itu cost-nya akan tinggi sekali, ya, biasanya lebih di, karena targeted, ini kok ini, kok hilang, kemana nih, kita gak mencet, ya, ya, oke, ya, jadi kalau kita belajar di Jepang, dia bilang dia targeted, ya, artinya dia apa, ada lima indikasi, nomor satu, ya, kalau dari USG-nya ada kelainan, nomor dua, dari, kalau di sana, dia kayak di Inggris ya, pakai serum, ya, combine test, ya, kalau ada risiko, baiknya ada kelainan kermosom, kemudian ada riwayat kehamilan, dengan janin sebelumnya, kelainan kermosom, ya, terus usia, umur ibunya, ya, satu lagi, ini, biasanya kalau, dia RPL, ya, recurrent pregnancy loss, akhirnya dia cek, karyotyping, ketahuan, oh, ternyata dia Robertsonian, ibunya normal, tapi anaknya kok keguran terus, ternyata di cek, kebetulan ketemu, ya, nah, ada lima indikasi, dia disini, ya, dari ini, dia pengalaman dia, ini tiga tahun, dia ada 30 ribu yang di screening, ya, ya, nah, ini hasilnya, ya, ini ada positive rate-nya sekitar 1,8, ya, tadi kalau kita ingat, ya, bayi ada lahir caca itu sekitar 3%, ya, sekitar 7%, ya, anggaplah 10%, itu kelainan kermosom, ya, artinya, ya, sekitar 1%, ya, ya, jadi positive rate-nya dia disini, 1%, ya, nah, kita lihat disini, tadi kan kalau kita ingat di up to date, pakai angkanya 99,7% sensitivitasnya, dengan positive value-nya 95%, ya, dia juga dapat nih, 96,5%, ya, kita lihat disini, trisomy 18, trisomy 13, positive value-nya berbeda, ya, tentu aja ini karena, apa, prevalensinya berbeda, ya, ini, makin kesini, makin lebih kecil, ya, ya, yang kita lihat disini ada false positive-nya juga, ingat, ya, kalau ditanya apa nih, kemungkinan penyebabnya, tebak-tebakan, kemungkinan, tadi kalau kita lihat datanya, kalau enggak maternal copy hitam bervarian, kalau enggak, CPM, ya, terus, dari yang hasil NIPT-nya negatif, ya, tadi Dr. Didi udah sebut juga, bukan berarti bayinya normal, ingat ya, ya, nah, disini lihat, angka risiko ada kelainan krogenital, 2,5%, ini dari Jepang, ya, artinya apa, angkanya sama kepada populasi umum, 3%, gitu, ya, jadi enggak mengubah, karena, yang dicek dari NIPT, hanya untuk melihat kelainan kromosom, sekali lagi ya, jangan salah kaprah, oke, nah, ini, disini akhirnya dibilang ya, di Jepang juga, bagaimana kita melakukan counseling, ya, satu, kita perlu waktu yang cukup, ya, jadi jangan, wah, bu, cek-cek aja, ketika ada hasil bingung, mau ngejelasinnya gimana, ya, nah, yang penting disini adalah, perlu untuk menjelaskan terkait dengan positive predictive value dan negative predictive value, karena untuk tiap kelainan kromosom itu bisa berbeda, kemudian, disini juga diterangkan bahwa positive predictive value berupa, apa, tergantung ya, terkait dengan sensitivitas, spesifitas, dan, insiden dari disease, dari penyakitnya itu, ya, artinya apa, prevalensi, tadi, ya, misalnya dia kasih contoh disini ya, trisomy 21 dengan probabilitas 1 banding 300, ya, ini, ada yang tahu gak, 1,300 di umur berapa? ya, itu dibilang risiko sedang itu di atas 3,5, 1 banding 3,5 ini berarti sekitar umur 35, ya, oh ini udah, ada ya di sampingnya, ya, umur 35, ya, dengan positive predictive value 80%, ya, tapi kalau untuk trisomy 18 dengan angka kejadian yang lebih rendah, ya, dengan risiko probabilitas 1 banding 1000, ya, dibilang positive predictive value-nya hanya sekitar 20%, ya, ini, ya, ini, intinya harus, kita memberikan waktu yang cukup, ya, apa aja yang masih dibahas, ya, terkait dengan pre-test, counseling, ya, terkait dengan nomor 1, tujuan, ya, terus harus kasih tahu ini opsional, gak mau juga gak apa-apa, jangan dipaksa, ya, terkait dengan sensitivitas, positive predictive, positive, false positive rate, karena beda false positive rate, karena positive predictive value-nya, ya, keterbatasan dan incidental finding, ya, tiba-tiba bisa di luar negeri, mereka cek whole genome sequencing itu bisa ketemu, ada kemungkinan bayinya, apa, ibunya mengalami maternal malignancy, terutama kalau, kayak tadi tuh, kayak pasien saya tuh sebenarnya, kalau dia ketemu banyak nih, ternyata, misalnya dia cek juga ke arah RAT-nya, ternyata ada trisomy 21, trisomy 1, trisomy 13, makin banyak ketemu abnormalnya dalam satu pasien, ah, resiko ibunya ada kemungkinan karam malignancy juga meningkat, sebenarnya, oke, nah, ini, ada seorang nanya nih, itu kalau udah cek NIPT, perlu USG gak, ya kan, nah, ini ada penelitiannya tahun 2003, ini orang iseng ya, orang yang melakukan, cek NIPT sama USG, ya dilihat nih, kita bisa lihat nih, yang ketemu bayinya abnormal, dengan USG akan lebih banyak, dibandingkan dengan cek NIPT yang, dengan cek NIPT, yang risikonya high risk, ya sebenarnya gak usah cek gini aja, kita udah tahu, kenapa? karena bayi dengan cacat itu lebih banyak, dibandingkan bayi dengan kelainan kormosom, ya, jadi ini orang iseng aja nih bikin, supaya bisa masuk publikasi, ya ini, makanya dia cuma masuk poster, ya, oke, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dr. Sandi, untuk mempersingkat waktu, kita akan memasuki sesi diskusi ya, tanya jawab, kami persilahkan, kami undang Dr. Didi dan Dr. Sandi, untuk duduk di podium, dok berkenan, silahkan, silahkan, Sesi diskusi akan berlangsung selama 30 menit, dan sesi diskusi akan dimulai, pertanyaan dari audiensi yang di offline dulu, baru nanti saya lanjutkan di pertanyaan dari online, karena sebetulnya dari online ini cukup banyak ya dok, pertanyaannya mungkin akan dipilih, mungkin silahkan kepada para peserta di sini, yang mau mengajukan pesanya, silahkan Dr. Rati, mohon, dan Dr. Arya, baik, dua dulu ya dok, silahkan, Assalamualaikum Wr. Wb, saya Rati ingin bertanya mengenai, mengenai beberapa hal, yang pertama, kalau CPM, apa nanti ada efeknya, terhadap kondisi kehamilan, tadi kan ada yang, si tutor kebelasian abnormal, dan lain-lain, apakah ada pengaruh, kemudian, kalau kita ketemu, udah dicek NIPT, kalau gak salah, apakah langsung bisa, maksud saya, setelah USG, dan lain-lain, interpretasinya, nge-plug sesuai yang di situ, atau memang harus, menge-interpretasi dengan cara lain ya, maksudnya, kalau ada kan tadi, Dr. Sandi, dan Dr. Rini, mengatakan mengenai, positif, positif, positif value, kita kan sebagai SPOG umum, ngeliatin angkanya aja gitu, kita gak, kadang-kadang gak kepikiran, umur berapa nih ibunya, ada obesitas atau enggak, itu harus dimasukkan jadi satukah, untuk menilai atau seperti apa, terima kasih. Mungkin pertanyaan ini ditujukan kepada siapa, Dr. Sandi, silahkan. Ya, makasih. Pertanyaan yang bagus, Dr. Rati, ya itu sudah menjadi, bahan penelitian sekarang, ya terkait bagaimana, bagaimana dampak, confined placental mosaikism, ya, terkait dengan kesehatan bayi, tapi ada satu yang, satu paper yang saya ada baca itu, terkait, dia menghubungkan asosiasinya, dengan bayinya IUGR, bayinya jadi lebih kecil. Ya, terus pertanyaannya nomor 2 tadi, apa ya, cara baca, oh iya, jadi NAPT, yang paling penting, yang harus dikasih tahu adalah itu screening, bukan diagnostik, itu selalu satu. Untuk diagnostik gimana, ya idealnya harus dilakukan tindakan invasif. Tadi kan Dr. Didi sudah sempat bilang, dengan adanya NAPT, kita mampu mengurangi resiko untuk tindakan invasif. Jadi, kalau ceritanya dulu, zaman dulu banget, ya, kalau untuk mau tahun, sebelum ada umur 40, ya, untuk mau tahun down syndrome, semua ditusuk aja, diambil, anusintesis, gitu, terus kemudian berkembang, ya, oh, di pila-pila lah, karena gak cost effective, ya, pakai umur, di atas umur 40, belakangan turun lagi, karena dunia kedokteran selalu berkembang, ya, terus turun lagi jadi 35, terakhir 35, pakai katon, itu pun deteksi ratenya cuma 30%, artinya apa, ada sekitar 70% yang ketangkep, dengan teknik itu, sebenarnya kalau mau, ya, itu udah ada yang bikin analisanya adalah, ya, semua hamil, ya, di amusintesis aja, gitu kan, semua hamil amusintesis, kan diagnostik, pasti, ya, tapi itu ada risiko, ya, semua amusintesis ada risiko sekitar 1%, sampai 2%, bisa menyebabkan keguguran, jadi, ada, satu paper saya baca, terkait, membandingkan, ya, cost effectiveness, dibandingkan semua ibu, ya, di amusintesis, sama dibandingkan NIPT, sebenarnya lebih murah, dengan semua ibu di amusintesis, nggak usah NIPT, jadi amusintesis aja semua, cuma, nah, resiko bayinya, menyebabkan keguguran, akan lebih jauh meningkat, dibandingkan cek NIPT, ataupun, pemeriksaan non-invasif lain, sebenarnya, istilah non-invasif ini juga diperdebatkan, karena, serum marker, serum screening juga non-invasif, USG juga non-invasif sebenarnya, jadi ada beberapa, paper, dia nggak pakai istilah NIPT, dia pakai cell free DNA, screening, ya, oke, terima kasih. apakah sudah cukup jelas dokter Ati, baik, terima kasih kepada dokter Ati, selanjutnya, pertanyaan kedua dari dokter Arya, silahkan, mohon dibantu untuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang terhormat, panel resumber, moderator, saya dokter Arya, izin menanyakan, tadi kita kan ngomong tentang kromosom ya, kromosom itu, setahu saya, taupun ada hasilnya, tidak bisa diintervensi gitu, jadi, kita tahu nih hasil NIPT-nya, high risk, atau screeningnya kurang bagus, tapi, manfaatnya buat pasien apa gitu, pasiennya, akan lebih sedih lebih lama gitu, karena dia tahu lebih dulu, dan itu tidak bisa diapapain gitu, nah itu, bagaimana ya, apa, manfaat buat pasiennya, dan, counselingnya seperti apa, terus yang kedua, tadi saya lihat dari, dokter Sandi ya, mau NIPT itu harus, minimal, WSG-nya ketemu kelainan, apa, yang tadi dari Jepang gitu, nah ini, apa, bisa diperiksa oleh, SPOG umum, yang main pukul rata, umur 35 aja, cukup nih, buat indikasi, kita periksa, atau, atau, dari WSG-nya sudah mencurigai sesuatu, mungkin itu dok, terima kasih. Baik, terima kasih kepada dokter Arya, mungkin pertanyaan pertama, akan dijawab dulu oleh, dokter Didi dok, silahkan, mengenai manfaat, dan bagaimana, canceringnya. Baik, terima kasih dokter Arya, jadi pertanyaannya, buat apa sih gitu ya, ya jadi, kan begini, kita tahu sebenarnya, kelainan itu, ada kelainan yang, compatible with life, sama incompatible with life, nah ini tergantung, kita ada di mana nih, kalau di kita, kan kita, secara umum, tidak, melegalkan, termination of pregnancy, nah tetapi, di beberapa, negara, itu, kita dilegalkan, termination of pregnancy, sehingga, kalau kita tahu, pasien itu, kehamilan itu adalah, kelainan yang, incompatible with life, obatnya, terminasi kehamilan memang, kalau secara statistik, kalau kita mau menurunkan, angka kematian perinatal, kita lakukan itu, angka kematian perinatal, kan dihitung mulai kemulian 20 minggu, 20 minggu, ke sana, jadi kalau, secara negara, kita menurunkan kematian, perinatal, kita tahu, misalnya, trisomi 18, kita dapat trisomi 18, kan secara pengetahuan, kedokteran kita, dia incompatible with life, nah kita melakukan, terminasi kehamilan, jadi, itu sebenarnya, tapi, di sisi lain juga, tadi ibunya, jadi stress berkepanjangan, tapi ada juga, yang ada stress berkepanjangan, tapi justru dia, berusaha menerima, kondisi itu, mudah-mudahan menjawab, walaupun, penjawabannya tidak menguaskan, gitu ya, di rumah sakit saya sendiri, di rumah sakit RSAB harapan kita, kita, jadi, katakanlah kita ketemu, struktural, unencefal, biasanya kita rapatkan, kita tahu secara, secara ilmu, kedokteran itu, incompatible with life, jadi, kita rapatkan, kita, bicarakan sebaik-baiknya, kadang-kadang, kita lakukan, terminasi kehamilan, dengan segala, kehatian, kehatian, begitu dong. Mungkin yang mengenai konsel ini, juga, misalkan di konsel ini. Iya, konsel ini kan kita jelaskan, kita ngomongnya, kayak dokter Yuda, pakai, yang positive, predictive value, segala macam itu, pasiennya dijelaskan, sampai pasiennya mengerti betul, gitu, bahwa pilihannya dia, sebenarnya dari awal pun, beberapa pasien itu, saya tidak mau diperiksa, screening maupun diagnostic, karena apapun yang ada di keanak saya, ini adalah pemberian yang maha kuasa, itu ada juga pasien yang begitu, enggak sedikit yang begitu sebenarnya. Ada pasien IVF, dari Singapura, secara struktural, kita curiga itu, trisomy 18, kepalanya, brachycephalic, kemudian ada, horolet black susis, itu, ini ditawarkan kan, untuk pemeriksaan diagnostik, enggak screening lagi, dia enggak mau, pokoknya saya, dia invertilitas primer 10 tahun, kemudian IVF, dia bilang, paling enggak saya pernah jadi ibu, gitu, dia bilang gitu. Pasiennya saya lahirkan dengan seksu sesarnya, di NICU, dia mau juga, perawatan optimal, walaupun sebenarnya kita, pada trisomy 18, biasanya kita DNR ya, dia diperawatan di NICU, kemudian dalam 2 minggu, bayinya meninggal, tapi dia bilang, saya puas, saya udah pernah jadi ibu, gitu. Jadi value-nya, orang kan enggak sama, gitu. Dr. Arya mudah-mudahan menjawab. Pertanyaan kedua, untuk Dr. Sandi, tentang tadi penelitian di Jepang ya dok ya, karena untuk dokter umum baik. Oke, makasih. Jadi, kan kalau kita bicara screening di trimester 1, kan kita bicara mau ngukur NT, sebenarnya itu kan ada standartnya, cara ngukur NT, itu dulu satu. Kedua, kalau kita enggak standart, gimana? Ya otomatis tingkat akurasi akan turun. Kalau tadi kita bicara, kalau ngukur NT, bisa deteksi sampai 70%, kalau enggak standart, ya bisa turun, gitu aja. Misalnya jadi berapa? 30%, atau malah, kalau ngukurnya ngacau banget, ya bisa 10%, gitu. Jadi semua, bahkan yang ahli pun juga ada tingkat akurasinya, ada yang namanya inter-observer variability, variability ada yang namanya intra-observer. Kita, kita nih saya nih, ngukur ini sekarang, ya nanti 5 menit ngukur lagi, itu bisa ngukur bisa beda-beda, angkanya berapa milimeter, berapa milimeter. Ya untuk meningkatkan tingkat akurasi gimana ya, harus direpetisi, diulang. Jadi nomor 1, dokter umum boleh enggak? Boleh. Ya artinya gimana? Ya harus sebisa mungkin ngukur entinya secara lega artis lah. Ya harus pas di tengah, di zoom 70%, ya kelihatan tulang hidungnya, pas posisinya di tengah, itu meningkatkan akurasi. Ya cut of point bisa beda-beda, ada beberapa yang pakai 3 milimeter, ada yang pakai 3 setengah. Ya kalau otomatis dengan kita turunin jadi 3 dibandingkan 3 setengah, sensitivitas akan naik, tapi spesifisitas akan turun. Itu semua pasti akan seperti itu. Ketika kita mau milih cut of pointnya di mana. Mungkin gitu, terkait dengan, oh kalau umur di atas 35 ya boleh aja. Yang penting prinsipnya ini, yang pastinya adalah NIPT merupakan salah satu, salah satu metode screening. Screening banyak. Jadi kan bisa saya contoh ya, pakai koin juga bisa screening. Ya itu sensitivitas ada juga, 50% pasti. Ya sensitivitas dan spesifitas 50%. Ya gitu. Oke, kasih. Memang saya berapa kali nirima konsul itu, pasiennya udah nangis-nangis dibilang intinya tebal. Tapi ternyata kalau saya lihat lagi, kadang-kadang amnionnya itu terukur gitu. Jadi tadi, cara memeriksaannya mesti persandarisasi. Jadi, pasiennya si bayi mesti terlentang, kita lihat tadi hampir memenuhi layarnya 70%. Kemudian kita, kalau perlu kita tunggu anaknya gerak nih amnion atau memang benar-benar menurut hal? Baik. Baik, pertanyaan berikutnya masih ini masih banyak. Silahkan kepada dokter. Baik, tolong dibantu untuk mic-nya. Yang di depan dulu, dokter Agung. Terima kasih. Terkait dengan bahwa NIPT ini screening, artinya kalau hasilnya positif, apapun itu, itu kita akan menunjukkan untuk melakukan diagnostik, yaitu untuk di Tanggerang ini yang melakukan diagnostik amniosintesis itu di mana? Atau di Banten lah di mana? Atau harus keharapan kita misalnya? Kemudian, tentunya kan akan ya menambah ya kalau satu Tanggerang ya, sedangkan ini di Poggi sudah membuat buku rekomendasi untuk melakukan NIPT ini. Artinya itu akan bisa terjadi pupukkan pasien di center-center kalau ya, kalau memang penyata hasilnya yang positif 3% dari sekian persen orang Indonesia, Borong Banten. Itu yang pertama. kedua, tadi ada pemeriksaan jenis-jenis pemeriksaan NIPT macam-macam. Nah, mana yang lebih akurat untuk menentukan yang paling positif, positif value-nya paling baik lah. Atau lebih sensitif dibanding antara itu dan satu terkait dengan harga. Saat ini NIPT ada, saya pernah dapat pasien berisah 2,5 juta, ada yang 8 juta. tadi pagi saya mendengar mungkin dokter Didi juga ikut yang acara di Vital Academy di luar negeri cuma 700 ribu. Ini kan disparitasnya besar sekali kok ini saya mahal banget apakah karena memang demandnya masih sedikit sehingga harganya mahal atau demand naik harganya turun. lalu kita kalau dengan harga yang bervariasi ini kita anjurkan ke pasien yang mana yang melakukan pemeriksaan NIPT-nya itu. Yang ini yang ini karena banyak macam-macamnya. Kira-kira gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, mungkin pertanyaan yang pertama dulu ya dok ya. Misalkan screeningnya positif, ternyata harus melakukan diagnostik. Mungkin bisa dijawab dulu dengan dokter Sandi untuk anggota Pogibantan ini itu penting. Oke, makasih. Ya idealnya sih semua fetomaternal bisa ngerjain karena untuk diagnostik itu satu. Terus tinggal ini memang ada terkait sedikit masalah terkait dengan jarumnya. Itu jarum amniosintesis itu gak ada yang legal masuk ke Indonesia. Mungkin dokter Didi bisa cerita lebih panjang. Ya itu intinya kalau pasien mau ngecek ya silahkan. Itu satu. Kedua kan kita mesti ingat ya bahwa pada ujungnya kita harus melihat ini ada kelainan heartmarkernya gak? Kelainan strukturnya gak? Dibilang amniosintesis juga harus hati-hati amniosintesis juga ada false positifnya juga. False negatif malah, sorry. Misalnya kalau di usia kamilah udah lebih besar gitu. Kemampuan untuk melakukan kulturnya itu akan lebih rendah. Giltnya akan lebih rendah. Jadi ada timingnya kapan kita melakukan amniosintesis. Terkait dengan CVS terlalu cepat. Itu juga ada resiko untuk false positifnya. Kenapa? Tadi kita tahu ada mosaic juga yang bisa terjadi di placenta. masalahnya di placenta kalau ada diskusi lah di jurnal-jurnal itu terkait lebih baik mengajurkan untuk kalau tes NIPT-nya positif untuk melakukan amniosintesis dibandingkan CVS. Terus tadi apa nih pertanyaan nomor selanjutnya? Yang pertanyaan kedua mana yang lebih akurat pada jenis-jenis pemeriksa NIPT itu doang? Terkait dengan tadi juga saya baru tahu dari Dr. Didi ternyata AKFM udah ngeluarin karena saya gak ikut Kupang baru kemarin Kupang tapi tadi saya udah langsung download kalau kita baca di buku HKFM itu bicara tentang screening janin screening kelainan bukan bicara semuanya tentang NIPT NIPT hanya satu bagian jadi dibilang untuk semua kehamilan dilakukan screening itu bukan NIPT artinya semua pasien ditawarkan untuk screening screening macam-macam dengan USG dengan serum marker ataupun dengan NIPT semua ada plus minusnya yang penting kita harus mengasahin tuh terkait dengan harus apal angka mau gak mau harus apal angka terus kalau ditanya ada yang dicek cuma 2 juta ada yang dicek 8 juta sebenarnya di kemarin saya cuma yang common trisomy doang jadi kalau ngecekin yang sampai 8 juta untuk cekin mikrodeleksi itu tidak digunakan untuk pada populasi yang low risk artinya bukan pada general operation terus gak ada yang high risknya juga karena gak berkaitan sama umur dia sama antara umur tua sama umur buddha itu sama jadi gak ada hubungan umur jadi gimana harusnya dari USG dengan USG ada gambaran tertentu misalnya triploidi ada gambaran yang cukup khas untuk triploidi dari USG itu pun gak 100% tapi kita ada kecurigaan meningkat dengan itu mungkin kita bisa dapat tilt yang lebih besar artinya angka positifnya lebih besar kalau pada low population kita melakukan screening semuanya yang mikrodeleksi ataupun yang rare otosomal trisomy hati-hati sama false positifnya mungkin sensitivitas spesifitasnya tinggi tapi ketika ada hasilnya itu yang repot kebetulan saya praktek di Tangerang Selatan juga jadi saya berapa kali melakukan amniosintesis di rumah sakit yang di pinggir Kalisana di Tangerang Selatan deket di rumah sakit sana lah pokoknya saya di Tangerang Selatan juga itu berapa kali saya melakukan amniosintesis dan memang pemerintahan sitogenetik ini spesimen itu gak boleh nginep jadi kalau saya periksa itu saya ambil pagi karena pagi nanti saya kirim ke laboratorium laboratoriumnya beberapa laboratorium swasta sudah bisa atau kalau mau keharapan kita juga boleh jadi dokter objin vetonya ambil spesimennya dikirim jadi kayak masakit saya itu sudah perjanjian dengan harapan kita bahwa kalau ada ini akan dikirim dengan cara ada medianya sendiri kemudian cara pengirimannya sekarang kan gampang dengan gojek bisa gitu jadi dokter agung jadi bisa dikerjakan tinggal laboratorium penerimanya saja dan sebenarnya juga kalau kita periksa amniosintesis amniosintesis itu kan kita ngambil cairan amnion nanti pemeriksaannya apa-apa dia karyotyping atau nanti dia periksa yang molekuler apa yang kromosumal mikro-RNA nanti tingkat kedalaman hasil pemeriksaannya juga berbeda karena tidak semua semua kelainan struktural ada jawaban genetiknya sebaiknya kalau kelainan genetik juga belum tentu ada kelainan struktural yang kita bisa lihat gitu gitu mungkin berarti punten menambahkan maksud dari dokter agung jadi ketika kita sudah screening SPRG umum kemudian hasilnya ternyata high risk berarti kita reju ke veto maternal untuk diagnostik nanti akan ditindak lanjuti baik dok menanggapi ada satu pertanyaan dari yang tadi dok yang tentang pemeriksaan ini dari kolom online apakah bisa di cover dengan BPJS dok atau mungkin di hardkits sudah bisa bagaimana kalian ini dok menyambung saya bukan orang BPJS yang jelas BPJS yang screening ini tidak ditanggung tapi kalau datang keharapan kita sekarang kami sedang ada penelitian jadi gratis kalau mau pesen IPT sedang gratis kita juga lagi kerjasama-sama gene solution mana gene solution tadi ya kami juga ada penelitian sehingga kalau kita periksa sebagai apa namanya subyek penelitian juga gratis bisa dicatat itu dok terima kasih baik tadi kami masih ada pertanyaan dari silakan selamat malam dokter didi dokter sandi terima kasih banyak sebelumnya untuk penjelasannya jadi saya juga lebih paham mengenai tadi PPV saya punya pertanyaan dok yang pertama adalah bagaimana kalau kita punya pasien yang sudah melakukan PGT dok gitu PGTA misalnya apakah dalam kehamilan pada saat kontrol hamil perlu kita lakukan NIPT ulang atau misalnya apakah pada high risk population kita lakukan NIPT ulang misalnya pada kasus dengan rekan pregnancy loss atau seperti apa dok mungkin kalau ada pengalamannya yang kedua dok saya mau nanya mengenai kalau NIPT kan berarti kita masuk alat screening ya dok kalau alat screening selama ini kita lihatnya sensitifitas spesifisitas karena dia lebih akurat untuk merule out daripada merule in gitu dok nah mungkin apa bisa dijelaskan lebih dalam mengenai apakah kita perlu melihat negative predictive value atau true negative nya gitu dok atau bagaimana dok terima kasih dok baik muntan dengan dok siapa dok belum berkenalkan maaf saya William baik mungkin untuk pertanyaan pertama apakah dok oke terima kasih jadi jawabannya kalau berrekomendasi dari asosiasi di Amerika ya di cek ulang NIPT ya kenapa karena kita tahu tadi embryo itu bisa self correction jadi bisa diulang atau bisa error juga belakangan gitu bisa jadi errornya belakangan itu dinamika yang terjadi pada embryo bahkan ada dilema kalau baca-baca jurnal itu kalau yang mozaik ini mau ditanam atau enggak ya kan seberapa mozaik ini nanti ada gradingnya lagi sebenarnya seberapa mozaik gitu ya terus apa tadi pertanyaan nomor dua NIPT ini kan alat screening bagaimana kita bisa memperdalam untuk mempelajarinya ya dok iya dok maksud saya mungkin kan angka kelainan kongenital itu sebenarnya angka tadi satu sampai tiga persen gitu ya dok berarti kalau misalnya kita punya kehamilan kita lakukan NIPT sebenarnya kita ekspektasi untuk adanya kelainan kecil gitu dok berarti lebih banyak dia misalnya normal-normal nah seberapa besar kita percaya dok bahwa maksudnya ini tuh memang true negative gitu dok disitu jadi maksud saya kayak jangan sampai misalnya kita lihat disitu down syndrome ini apa trisomy 13-18 dia negatif ternyata keluarnya positif gitu dok jadi dia false negative gitu apakah bagaimana kita menginterpretasikannya gitu dok untuk yang false negative ya intinya kita mesti jujur ke pasien nomor satu kita harus tahu dulu angka-angkanya kita gak bisa edukasi pasien kalau kita gak tahu angka-angkanya yang penting ketika hasilnya negatif pun itu ingat itu bukan negatif low risk jadi hasil NIPT itu gak bilang negatif low risk jadi kita harus bilang ke pasien ibu nih resikonya rendah ya kalau pakai USG screening trimester satu pun ada tuh kalau pakai apa ikut di website-nya FMF ya vital medicine foundation itu kan juga ada bisa ngitung-ngitung resiko ya kalau mau ya kita bisa seperti itu nanti kan biasanya di hasil NIPT ada beberapa yang nampilin tuh ya kalau low risk berapa besar kemungkinan dia benar-benar ada kelainan atau gak ada kelainan seperti itu jadi resikonya berapa misalnya nih hasilnya low risk tetap bisa salah 1 banding 100 ribu gitu misalnya ya jadi kita edukasi pasien bu ini hasilnya segini ya bisa aja human error salah orang salah ketik aja juga masih bisa kan gitu ibaratnya ya ya harus tahu angka-angkanya lah intinya itu kalau gak tahu gimana ya lihat di hasilnya itu kan ada tulisannya ini sebenarnya oke kasih ya tadi sebenarnya di presentasi saya ada ya kalau nukalnya berapa bahkan NIPT-nya NIPT-nya low risk tapi ternyata masih ada 1,3 sampai 1,5 kemungkinan kelainan walaupun kita lihat NIPT-nya hasilnya low risk itu pentingnya pemeriksaan komprehensif sepertinya setelah kita NIPT tetap kita di trimester kedua melakukan genetic ultrasound atau detail scan pada kemarin 18-22 minggu jadi memang kata normal itu hati-hati kita pakai sekarang gitu dokter William mudah-mudahan menjawab baik kepada dokter William apakah sudah cukup jelas dok baik terima kasih berhubung dengan karena waktunya sudah sebentar baik dok mungkin satu lagi terakhir ya dok silakan ya makasih dokter Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ada dua pertanyaan yang saya mau ajukan yang pertama pasien dengan riwayat mola atau mungkin ada riwayat gambaran mola invasif kemudian setelah kita terapi membaik apakah pada kehamilan berikutnya mempunyai resiko seperti ini itu yang pertama yang kedua terdiri tadi sampaikan setelah kita diagnosis inepti kemudian kita lakukan counseling ada narasi treatment untuk terminasi saya kira barangkali ini harus dikaji lebih ulang bukan hak kita untuk mengambil nyawa bayi itu saya kira biarin aja gak masalah saya pernah punya dua kasus anencebali jelas sekali pasiennya pun minta saya bertahan jangan biarkan aja kemudian lahir kita sesar bertahan memangnya berapa jam kemudian meninggal tapi tidak lama kemudian setahun terjadi kehamilan yang beruntun tiga kali dan bagus bahkan tanpa sesar secara etik apakah dibenarkan kita melakukan suatu terminasi pada suatu kehamilan dengan diagnosis NEPT ini sendiri sedangkan kalau kita lihat banyak anak-anak yang tumbuh kemudian tetap hidup tetap bisa bersosialisasi dengan mungkin gangguan trisomi komosom 21 kita masih ingat kemarin waktu olimpiade di Qatar maskotnya itu seorang pengusaha yang tidak mempunyai tungkai dan itu menjadi maskot dia adalah seorang pengusaha yang besar jadi saya kira saya telisik apakah memang kita mengeluarkan satu narasi kita lakukan terminasi pada kondisi seperti ini saya melihat dari sisi etiknya ini bukan hak kita hak di atas biarkan saja barangkali karena ini ujian buat yang menerimanya terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dr. Fahmi tadi kan saya katakan dengan segala kehati-hatian dan yang satu harus diingat kita tidak boleh mengambil decision berdasarkan pemeriksaan screening jadi NIPT kan tetap screening tadi juga yang saya saya sampaikan bahwa dengan kelainan yang tadi kan kesimpulannya bisa compatible with life ini compatible with life saya juga menyampaikan contoh tadi ada beberapa yang dilakukan terminasi dengan segala kehati-hatian tapi decision itu bukan pada provider decision itu pada pihak keluarga tetap jadi tidak pernah kita mencabut nyawa orang atas kendak kita memang itu memang bukan kita yang hidup mati jodoh segala macam itu kan di tangan yang maha kuasa begitu dokter orang-kali mudah-mudahan menjawab dan tadi yang penting juga NIPT tidak digunakan untuk mengambil keputusan makasih sekiranya demikian tetapi kita seharus se apa namanya se atmosfer bahwa narasi kita pun jangan mengantar mereka untuk membuat satu keputusan terminasi kalau itu counseling keberhasilan kita counseling adalah bahwa dia bisa menerima kondisi itu lain hal dalam perjalanan kemudian terjadi kematian janin itu urusan yang kuasa karena kalau dokter seligi telisik lagi pada kehamilan 18 minggu ketika mungkin 19 minggu pas yang tak mulai lengkap saya sedikit menarik pada Al-Quran Al-Karim itu di surat Arab itu memang disampaikan Allah berfirman kita jawab kalau balas ahidna disitulah ditentukan hidup mati jodoh dan segala macam pada usia kamilan 4 bulan saya kira itu berkali menjadi suatu masukan sehingga narasi kita pun jangan mengantar mereka untuk mengambil keputusan kehamilan ini tidak baik dan harus termasih bahkan kita membesarkan dia jalani mudah-mudahan ada hikmah di balik saya kira itu saja barangkali kita hanya menyemakan atmosfer kita terima kasih terima kasih yang pertama jawabannya enggak kenapa karena kalau dia beta ACG-nya udah negatif kan beta ACG dihasilkan dari sincetor 14 sel free DNA juga dari sincetor 14 jadi kalau hasil beta ACG-nya udah negatif ya udah berheterlaksanan misalnya mola invasif kan dikasih ECMO kalau dia udah berhasil artinya beta ACG kurang dari 5 asumsinya kan sitotropoblast udah enggak ada otomatis NIPT juga enggak ada sel free DNA dari sitofopoblast nya enggak ada terima kasih penjelasannya sudah cukup jelas untuk pertanyaan yang pertama ya dok ini ada beberapa pertanyaan dok dari kolom chat secara online untuk mungkin saya pilih satu pertanyaan aja dok karena memang sebentar lagi waktunya sudah akan habis mengenai bagaimana karya screening bisa melengkapi result dari NIPT tradisional mungkin ini maksudnya sebetulnya persis sama karya screeningnya yang jadi mungkin pertanyaan ini belum terlalu jelas mengenai seperti ada perbedaan menurut yang dimaksudkan padahal sebenarnya sama ya dok kak karya screening kalau ditanya karir screening itu bicara tentang otosoma resesif ya hampir tiap orang makanya kenapa sih kalau orang nikah dengan yang masih hubungan ke kerabatan kosanguitas itu sepupunya atau masih keluarga dekat resiko untuk terjadi penyakit otosoma resesif itu akan meningkat tapi itu berbeda sama NIPT karena NIPT lebih spesifik dia untuk melihat keleinan kormosom dan itu keleinan kormosom misalnya trisomy 21 18-13 itu penyebabnya bukan karena karir screening itu beda jadi dua hal yang berbeda banget kalau karir screening itu ibaratnya penyakit mendelian tipe mendelian yang otosoma resesif jadi beda kalau trisomy 21 18-13 itu penyebabnya karena non-disc junction akibat entah sel telur atau banyak kan sel telur 95% itu yang kurang bagus makanya umurnya meningkat resiko itu meningkat gitu mungkin pertanyaannya tadi karena penjelasan saya penjelasan saya itu tambahan dari NIPT itu tidak hanya memeriksa pengenang kormosom tapi kan ternyata sebenarnya kita juga bisa periksa karir segini katakanlah thalassemia kita bisa periksa karir segini dari darah yang kita ambil seperti NIPT ya kita periksa tapi bukan dengan konvensional kita yang periksaan molekuler kita periksa DNA untuk untuk pemeriksaan karir baik alpha thalassemia maupun beta thalassemia mungkin begitu maksudnya tadi karena penjelasan saya kan tadi beyond dari NIPT ini kita bisa melihat karir gitu mungkin itu mungkin baik dok karena waktu yang sudah lewat ini sebetulnya dok jadi cukup jelas ya dok dokter semua mengenai NIPT ini dan semoga materi hari ini sangat bisa bermanfaat kita bawa untuk dipraktik kita sehari-hari dan saya izinkan saya mengambil kesimpulan pada materi hari ini tentang yang pertama adalah bahwa sebetulnya NIPT tidak hanya untuk bisa menilai suatu kelainan kromosom jadi ternyata bisa untuk menilai maternal screening kelainan yang akan dibawakan oleh si ibunya kemudian dan NIPT ini sangat berguna karena salah satunya dapat menurunkan pemeriksaan secara invasif dan terutama pada pemeriksaan yang maternal screening terutama pada pemeriksaan ibu-ibu dengan thalassemia kemudian mengenai kesimpulan dari dokter Sandi bahwa konsep yang penting yang harus kita pelajari adalah bahwa konsep NIPT ini tergantung dari prevalensi ya dok ya jadi yang harus dinilai adalah positif predictive value-nya spesifitasnya bahwa semakin tinggi prevalensi maka akan semakin tinggi positif value-nya oke kemudian dari pemeriksaan sistematik review didapatkan apabila pada ibu-ibu yang terjadinya terdapat thalasse positif makin tersering adalah karena maternal copy number varian dan thalasse negatif didapatkan karena dari true fetal mozaikas baik sampai ini selesai sudah materi ilmiah kita pada hari ini terima kasih kepada para anak-anak sumber dokter Didi dan dokter Sandi para materinya sangat jelas dan sangat bermanfaat insya Allah dan mungkin dari acara saya kembalikan ke MC terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih